Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas Mimin Sarmin Yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita bakalan disajikan dengan pertemuan antara Arga Dana Serta keluarga besar Arga Dana dan Kendra Wilantara Yang nekat datang untuk ngantarin si Maudi ke rumah Arga Dana Tetapi saat itu kita bakalan disajikan dengan kemarahan Arga Dana kepada Kendra Wilantara Tentunya saat itu ku Arga Dana tidak mau lagi melihat Kendra Wilantara ada di depan mukanya Tapi sebelum lanjut ke pembahasan nih guys Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya mas Mimin Sarmin ini Ya dan kita doakan juga supaya Sinetra Love Story bertengger di rating nomor 1 ya Dan di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan pertemuan antara Maudi dan Kendra Wilantara Yang mana kita di episode sebelumnya disajikan dengan keromantisan Kendra Wilantara dan Maudi ya guys Ya mudah-mudahan Kendra Wilantara dan Maudi tersebut bisa kembali seperti dulu lagi Apalagi kita ketahui saat ini Kendra dan Maudi masih saling mencintai Dan kemungkinan Arga Dana yang saat ini setengah marah dan kecewa kepada Kendra Wilantara Dan akan memisahkan mereka berdua tersebut bagalan gantot nih guys Ataupun gagal total Tapi sebelum lanjut lagi kita doakan buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin Dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan selanjutnya nih guys Yang mana saat ini Maudi yang tengah berada bersama Kendra Wilantara Dan hal inilah yang membuat Arga Dana mempersatukan kembali antara Ken dan Maudi Yang kemungkinan yang akan terjadi Maudi yang tengah taunya Sedang mengandung anak dari Kendra Wilantara Ya kita doakan agar Maudi bisa mempunyai momongan yang kedua Dan bisa terselamatkan tanpa ada lagi seseorang yang berani untuk menggugurkan kandungan Maudi tersebut ya guys Tapi sebelum lanjut lagi nih Mas Mimpin Sarmin ingin tahu kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja nih Silahkan absen dulu di bawah kolom komentar ya Dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like-nya juga ya guys Dan tentunya di adegan-adegan selanjutnya nih kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper abis nih guys Apalagi kemesraan Kendra Wilantara saat ini membuat kita semua iri ya yang jomblo ya guys Yang mana saat itu Kendra Wilantara bakalan kecelakaan ya guys Kecelakaan kecil ataupun gara-gara argadana kepala Kendra Wilantara harus diperban karena kepala Kendra Wilantara tersebut terkena benturan Tiang rumah argadana yang saat itu menendang Kendra Wilantara hingga ngacelang ya guys Dan tentunya pertemuan antara Maudi serta Kendra Wilantara dan argadana Nah tentunya saat itu semakin membuat kita semakin penasaran banget tentunya ya guys Sehingga saat itu argadana melihat kedekatan Kendra dan Maudi lagi nih Apakah argadana bakalan memutuskan untuk membuat anak kesayangannya tersebut bakalan kembali lagi bersama Kendra Wilantara Ya tentunya saksikan terus Sinetron Love Story The Series ya Dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron kesayangan kita yang tayang pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian barat ya guys Yang mana kita bakalan disajikan dengan keadegan-adegan yang bikin kita semua uwo banget Apalagi kita ketahui saat ini Maudi bakalan melawan ayahnya nih guys Dikarenakan ayahnya sudah kelewatan banget ya Yaitu argadana kepada anaknya Dan tentunya Maudi mengambil sikap tegas terhadap argadana Bahwa Maudi saat ini memang masih bersama argadana Tetapi Maudi tersebut sudah dewasa ya guys Tentunya Maudi berkata kepada argadana bahwa dirinya bisa memilih mana yang baik mana yang buruk Semoga Kendra Wilantara dan Maudi bisa bersatu kembali ya guys Dan tanpa ada lagi pengganggu-pengganggu yang lainnya Dan tentunya saat itu argadana bakalan memberikan satu permintaan kepada Kendra Wilantara Bahwa saat itu argadana akan mempersatukan kembali Kendra Wilantara dan Maudi Tapi argadana mempunyai satu permintaan yaitu Maudi harus mempunyai ataupun Maudi bakalan diberikan rumah untuk Maudi kepada Maudi maksudnya yang membelikan Kendra kepada Maudi ya guys Tentunya argadana tersebut bakalan memberikan permintaan atau permohonan tersebut kepada Kendra Wilantara Ya kemungkinan Kendra Wilantara yang saat itu memang belum mempunyai uang banyak Tetapi Wilantara ayahnya tersebut bakalan membantu Kendra Wilantara Untuk membeli atau mendapatkan rumah untuk Maudi dan Kendra Wilantara Agar hubungan Kendra Wilantara dan Maudi tersebut bisa bersama lagi Ya kemungkinan yang akan terjadi dengan adegan selanjutnya Saksi inter-senetron kesayangan kita yang tayang hanya di HGTV ya guys Dan disini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan ditutup abilai taufik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!